Hai Dintu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kembali lagi bersama channel Kapanmastikan Ya teman-teman Sesuai request dari Teman-teman yang ada di Perantauan Nah ini saya Preview atau melihatkan kondisi terbaru Jalan Belura Seperti apa kondisi jalannya Yuk simak terus ya Sampai selesai Nah ini saya awali dari Tempe Lemahbang Ini mau sampai Arah ginjahan ya Ini Nah Sebelah kanan ini sudah Dibangun dry nozzle Atau Saluran air Agar airnya lancar nanti Nah untuk kondisi jalan Sudah mulus Ya teman-teman Pak Tersuun Pak Menteri BUPR Dan Menteri Perhubungan Serta Pak Presiden kita Presiden Jokowi Ini kondisi jelanya seperti ini ya Urus Nah nanti ada beberapa Pelebaran jalan memang Yang sudah dikerjakan tahun ini Semoga Semoga nanti Semoga nanti bisa selesai Ketika lebaran Meskipun mudik dilarang Tapi tetap Jalanya bisa selesai tepat waktu Amin Nah Dimana titik-titiknya nanti Ikuti terus ya Video-video Sampai akhir Nanti Ya teman-teman Ini kita sudah mulai masuk Jalur hutan Nah Ini Di Blura Cepo ini Kanan-kiri Ada hutan jati semua Ada pohon-pohon jati Jadi Jalan nasional yang berada di bawah Hutan jati ya teman-teman Nah gitu Jadi Teman-teman Kalau yang Mau ke Pejanogoro Dari Prodadi Mau ke Pejanogoro Mau gue lewat sini Jalurnya sudah Wena Dari Rembang Mau ke Pejanogoro Mau gue lewat sini Pas Nah Jadi Sekarang sudah mulai rame Teman-teman Jalur ini Jadi Banyak kendaraan-kendaraan Baik Roda 2 Roda 4 Kendaraan besar Yang melintas jalur ini Nah ini juga ada imbuan Awas dukungan Terima kasih 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 Tidak di jalan semua Nah ini Semangat Pak Tukang Eh Pak Tukang tukang batu nah ini sebelah kiri sudah pelebaran teman-teman kanan kiri teman-teman dibuat renasal dan dilebarkan nah jadi teman-teman kalau sini sudah jalannya tidak sempit tapi saya hebut tetap berhati-hati ya teman-teman biasanya kalau jalannya bagus itu pada sering kebut-kebutan itu membahayakan diri sendiri dan orang lain nah ini teman-teman kanan kiri ini yang sebelah kiri sudah di asfalt Pak Tersewun Pak Cokowi ini sampai lingkungan letter S ini teman-teman atau Kali Modang ini mau mendekati Kali Modang nah Hai aduh mantap teman-teman ini tahu udah lebar nah ini kita sampai depan itu Kali Modang teman-teman kalau yang sering lewat sini akan tahu Kali Modang ini masih ada alat berat ini nah ini Kali Modang teman-teman kita sudah masuk wilayah Sambung ya teman-teman ini nanti jalur hutan ini wah ada buka-tutup ternyata teman-teman tuh ini Buka tutup ya teman-teman pengarjaannya kanan-kiri dikeruk semua teman-teman untuk dibuat drain asal dan untuk pelebaran jalan ini ada petugas yang mengatur buka-tutup sehingga diketahui untuk pelebaran jalan nasional belur Hacepo ini dimulai dari setelah pos titik tadi ke arah timur sampai nanti eh buk broset itu ya teman-teman nah ini juga udah selesai dilebarkan ini kelihatan pokoknya lewatnya di atas jalan baru itu baru dilebarkan lumayan lebar teman-teman ini mantap nah teman-teman kanan kiri ini juga masih ada pengerjaan ini tinggal drain asal ini material-material kanan kiri dan sebelah kanan ini teman-teman material-material batu pasir untuk buatan drain asal ini broset teman-teman jadi dulu untuk lewatnya kereta loko kali yang ini sudah tahun lalu teman-teman dua tahun yang lalu ya teman-teman nah ini kita sebentar lagi sampai cepuk ya sampai disini dulu ya teman-teman vlog perjalanan kondisi jalan yang utamanya di tengah hutan tadi semoga bermanfaat bagi anda semua jangan lupa like subscribe dan share berita-berita atau video dari channel kapal mistikah selamat menikmati